Pemisah seorang ayah usia 51 tahun tega mencabuli anak perempuan tirinya pada malam hari di rumahnya ketika hanya ada tersangka dan anak tirinya tersebut. Aksi asusila tersebut berulang kali dilakukan lalu korban akhirnya kabur meninggalkan rumah dan ayah kandung korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Mapolres serang. Tidak kuat menahan nafsu birahi seorang ayah berinisial HM 51 tahun di kecamatan Cikeusal, kebupaten Serang, Banten, tega mencabuli anak perempuan tirinya. Dari hasil pemeriksaan perempuan serang, pembuatan cabul yang dilakukan ayah tirinya ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022 lalu ketika korban masih duduk di bangku SMP. Aksi asusila tersebut berulang kali dilakukan dan terakhir kali dilakukan pada 13 Juni 2024. Korban yang tidak tahan dengan kelakuan ayah tirinya itu akhirnya kabur meninggalkan rumah. Ayah kandung korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Mapolres serang hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Atas perbuatannya itu pelaku kini berada di ceruji besi Mapolres serang dan terancam undang-undang tentang perlindungan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Untuk kejadian tersebut terjadi di diangkat kesal yang dilakukan oleh pelaku yaitu ayah tirinya dan korban anaknya sendiri. Itu dilakukan pada waktu malam hari. Jadi seterusnya pelaku itu adalah ayah diri jadi korban. Untuk kejadian tersebut terjadi semenjak korban kelas 2 SMP. Lalu itu korban dicabuli unduk yang pertama. Jadi yang kedua-duanya dilakukan pada tanggal 22 Juni jam 10 malam saat itu. Dan saat itu korban sudah ditahan lagi dengan kelakuan lupanya. Akhirnya dia melakukan itu kepada pihak polisi yang melalui ibunya. Sudah sering berapa kali dilakukan? Untuk sementara yang kita tahu dari kesaksian daripada korban itu dua kali. Yang pertama saat kelas 2 SMP, dua tahun lalu.